Kaum muda di Darwin, Australia mendapatkan bantuan kesehatan mental dari realitas virtual. Mereka mengenakan headset yang memungkinkan mereka menjelajahi dunia baru secara digital. Dunia baru itu diinspirasi oleh tradisi dari budaya masyarakat aborigin. Dilansir dari VOA Indonesia, wilayah ini memiliki salah satu tingkat benuh diri tertinggi di negara ini, khususnya kaum muda, aborigin, dan kepulauan Selatores. Dengan headset ini, setelah mereka mengenakannya, ruangan di mana mereka berada seakan-akan menghilang dan mereka tenggelam dalam dunia virtual yang benar-benar baru. Anak-anak muda di Darwin ini melakukannya sebagai bagian dari percobaan untuk membantu mereka mengatasi masalah kesehatan mental mereka. Menurut Collins, selaku koordinator proyek realitas virtual itu, jika program percontohan ini berhasil, ia tidak hanya akan berusaha menekankan angka bunuh diri, tapi juga mengatasi masalah-masalah kesehatan mental lainnya.